Pemirsa Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Jason Bolopapueng, mengapresiasi calon presiden nomor 1, Anis Rashid Baswedan, yang telah menerbitkan izin 50 gereja di Jakarta. Pujian itu disampaikan Jason saat menyambut kehadiran Anis di acara Mubes PGPI di Jakarta pada kami sore. Kami berhutang kepada Bapak Anis Rashid Baswedan karena apa yang beliau buat untuk kekristianan di DKI Jakarta selama tahun 2017-2022 yang baru lewat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Anis. Saya seorang tokoh agama. Tentu dari saya melihat dari sisi kerukunan antarumat beragama dan keberagaman, moderasi beragama. Kalau saya tidak salah beliau mendapat Harmony Award. dari Kementerian Agama Republik Indonesia membuktikan selama kemimpinan beliau Jakarta aman, damai, dan berkeadilan. Dan otomatis indeks kerukunan itu demikian baik untuk Jakarta. Itu kami rasakan sebagai pemimpin agama di Kota Jakarta. Pak, ada permintaan musuh nggak dari TGPI ketika? Kalau nanti Bapak Anis terpilih sebagai persidenor ini? Itu. Oh, kalau permintaan khusus? Ya. Mungkin kan ada beberapa kasus, Pak. Misalnya keberadaan kerja. Oh, kalau itu. Kalau soal itu, beliau sudah berkomitmen. Itu bukan permintaan khusus. Itu adalah beliau sungguh selama memimpin di Jakarta telah mengeluarkan hampir 50 IMB untuk gereja-gereja. Hanis, ini kan soal SKB. Nah, pengalaman kami di Jakarta, kita tidak mengubah aturan hukumnya. Sama sekali. Kita masih bekerja dengan aturan yang sama. Dan ternyata bisa dilaksanakan. Jadi, perlu ada kemanpangan untuk mengelola, untuk berkomunikasi, dan untuk agar suasana tenang, teduh, damai itu terjadi. Jadi, apapun regulasi yang dimiliki, kalau di dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik, ya tidak otomatis menyelesaikan masalah. Justru pengalaman di Jakarta, yang paling penting adalah komunikasi. Kita mengalami situasi ada yang ingin membangun gereja, lingkungannya keberatan. Ada yang ingin membangun masjid, lingkungannya keberatan. Ada yang mau membangun pihara atau tempel, lingkungannya keberatan. Dan kemudian berkomunikasi, dibicarakan. Sehingga akhirnya, yang mau membangun masjid, bisa membangun. Yang mau membangun gereja, bisa membangun. Dan itu semua, pada ujungnya adalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana saling menghormati. Dan ketika disampaikan dengan terbuka, dengan terus terang, wah itu, pasangan gua di Jakarta. Pasukan biru itu. Jadi, gitu kira-kira. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.